Halo semuanya, balesok gue Lenoke Ya sekarang gue main game Dislide Ini mana cukup banyak yang merekomendasikan Bang coba main Dislide lagi Karena untuk gamenya sekarang Sudah agak-agak berbeda Kalau dibandingin dari yang awal rilis ya Untuk yang awal rilis tuh game ini Entah kenapa dari kayak reward Terus juga fitur itu kayak Ya biasa aja lah ya Walaupun untuk grafis 3D nya Terus juga musik dari game ini Seriusan itu keren parah Tapi sayangnya kalau untuk musiknya gue mute Karena musik di game ini mengandung copyright ya Cuman ya itu grafisnya bagus Tapi untuk reward-reward nya Terus juga event dan fiturnya Untuk awal-awal rilis tuh game ini Sangat-sangat parah ya Tapi sekarang mereka kayak nge-push Atau nge-gass gitu Dari eventnya, dari bansosnya Terus juga dari collab kalau nggak salah Ya dimana menjadikan Dislide untuk sekarang ini Sangat-sangat worth it buat dicoba Atau mungkin kalau yang mau comeback Ya worth it buat comeback lagi ya Ke game ini Dan ya ini gue baru level 35 Terus aja bukan akun yang waktu dulu gue mainin Dan di level 35 ini Ya cukup banyak seriusan Cukup banyak banget bansosnya Kalau dibandingin dengan yang dulu ya Ini seriusan gue banyak parah sih Gue baru main beberapa hari Dan juga gue untuk espernya Ya Gayus ini ya Gayus Dan ini adalah termasuk hero yang seriusan OP parah Untuk game ini gue cuma first hop up doang Buat ngedapetin yang healer ini First hop upnya sekitar 18 ribu atau berapa gitu ya Gue lupa Tapi Ya untuk espernya yang OP Ada Gayus Kalau ini hero gratisan Terus dia supporter yang cukup bagus juga Tiernya tinggi Dia juga tiernya tinggi Dan dia Oh my god Ya ini ini gue gak tau kenapa ini akun beruntung Edan Jadi ya ini buat nambah semangat sih Untuk gue memainkan game ini ya Oke jadi disini yang hero yang tiernya tinggi Ada Gayus Terus juga dia lumayan tinggi Ini tinggi tiernya Dan juga Cecilia ya Kalau untuk tier listnya silahkan cari di youtube Atau di google itu udah banyak banget Karena indie game udah cukup lama ya Dan katanya untuk Mei nanti ya Itu ada perayaan ulang tahun Jadi makan ya gue mainin dulu dari sekarang Biar event-eventnya yang sekarang beres Dan pastinya Kalau misalnya ulang tahun Eventnya Bakal biji pun untuk bansosnya kan Dan juga untuk obrolan Atau chat di game ini pun Masih sangat-sangat aktif ya Jadi ini ada saluran khusus Indonesia Terus juga kalau misalnya bahasa Inggris Di channel 1-100 Dan itu sangat-sangat aktif juga Lebih aktif daripada Indonesia by the way Cuman ya sekarang gue masih menyelesaikan Misi-misi yang ada disini sih Gue harus nyelesaikan 12-16 Oke kita coba aja Kali aja ada yang belum tau sih gameplaynya seperti apa Ini game pure turn-based portrait Tapi seriusan gak ada masalah sama sekali Karena dari grafis dan lainnya Sangat-sangat bagus ya Dan ini bahasa Indonesia ya Support bahasa Indonesia untuk Text-nya dan juga untuk voice-nya Ya bahasa Inggris Oke kita langsung aja Jangan auto by the way Tapi kalau auto pun ya Gue ini Seriusan dijadiin apa itu? Wait Healer gue dijadiin apa itu? Tapi auto pun Kalau misalnya partinya ya udah ada Gayus Terus juga healer yang GG Ya itu ya silahkan-silahkan aja ya Gue Sampai sekarang itu full auto sih Tapi ya kita keluar Melakukan serangan kepada satu target Empat kali Menemukan buff blocker Dia Dia walaupun bintang 4 Tapi OP seriusan Cuman ya kita serang aja yang kedua Itu dia Kalau yang ini Kita serang yang ini Buff Nah kalau yang ini ya Terus aja kita skill Ulti dulu Jebret Gak ada animasi skillnya Tung sebentar Kalau misalnya dimunculin terus gitu Animasi skillnya Bisa kah? Apakah ada settingan kah? Tapi ya kita serang yang kedua Ya ga use untuk skillnya Dia bener-bener Aoe Tapi sakit parah Terus juga dia bisa nge-sealed juga Terus kalau dia Kita langsung aja serang yang Nah ini dia Wah atau itu random ya Untuk Tampil si animasi Si animasi skillnya itu random Ini bisa mencuri Buff sih Kalau dia Tapi musuh ga ada yang pake buff disini ya Kita simpen aja Dan dia single target Yang cukup sakit sih Kalau ini Menyerang musuh Oke kita Mokatin ini aja Dan Dia Terus ini apa ini? Menyerang satu musuh Oke By the way Hal yang kurang tidak suka Dari game ini Menurut gua ya Adalah Gelombang kedua Gelombang kedua Dan gelombang ketiga ya Seriusan Cuman Iya kita Kita skill yang kedua Oke Kita arah langsung si bossnya Dan Sepret Langsung Cooldownnya Reset ya Yang skill yang keduanya Seriusan itu gayus Edan banget sih di game ini ya Gayus Zeus ya Tapi namanya gayus ya Buset Dia Dan Cecilia ini Dia bisa nge-revive sih Membangkitkan Dan menyembuhkan Semua rekan tim ya Healer mana Yang Yang si skillnya gitu ya Membangkitkan Plus Menyembuhkan Semua rekan tim Dan juga healing 15% dari HP maksimal target HPnya nambah Setelah itu Dikasih shield juga Parah banget sih Tapi kita pake yang ini aja Oke Di heal Terus Oh Kita curi buff dia Oke Wah Gayus Tidak ada animasi skillnya Disini ya Oke Tercuri buffnya Nice Kita Mokatin dia Ini Serangan biasanya pun A.O.E. Semua Semua skillnya tuh A.O.E. Dan Spread Dia Oke Dia Iya Semuanya tuh Gayus Nge-carry Nge-carry banget sih ya Cuman ya Yang seru di game ini Pas lawan Boss yang besar sih Gue ini Udah nyampe ke yang 7 Belum beres Masih kalah terus-terusan Karena gue emang full auto Gue gak Try hard juga By the way Tapi kita coba aja tantang Karena untuk Gayusnya udah level 40 Semoga bisa By the way Dan ini Gue harus Menapatkan Yang level 40 Semua ya Untuk equipmentnya Gue gak tau sih Untuk guide-nya Apakah kita World it kah Naikin Equipment yang Level 25 30 gitu ya Atau nunggu Sampai level 50 ke atas gitu Silahkan komen di bawah ya Gue masih butuh Guide sih Untuk game ini Karena ya Gue termasuk newbie ya Tapi ya Dan formasi yang Seperti ini Oke Kita auto-in aja Oh ada gelombang Ketiga ya Ini dia Gue gak maksudnya Boss di game ini Kenapa OP parah ya Maksudnya mereka nyerang Oh Terus-terusan sih Serius Kita ngalahin yang Kristal-kristalnya Dulu kan Ih boss di game ini Kenapa serangannya Semuanya Ow eh Semuanya Oke di heal Ini 3 kali speed ya Tapi jujur game ini Tidak membuat pusing Sama sekali sih Jebret Gayus Mana gak ada animasi skillnya Aoe lagi Terus-terusan Aoe dan critical Oh my god Sunggokongnya Hampir mokat Sunggokong sih Pas gue liat di tier-tier Yang Oh mokat Sunggokongnya Tapi bisa di revive sih ya Sunggokong tidak Tidak termasuk tier yang Tinggi banget Atau SS gitu ya Wah mokat dong Oh my god Paling level 38 Sebuah kongnya tuh Ini boss ini masih susah sih Serius Di revive Lihat itu Hidup lagi tuh Plus ada shieldnya pula Wew banget Ada yang ke stun Oke Gayus gue Kena stun juga Disini Gue ini auto menangkah Healer Jangan sampai mokat Seriusan Tuh Nyerang 2 kali ya Nyerang 2 kali Oh gayusnya mokat Oke ini Ini kalah sih Nyebelin pare Kayaknya harus rata 40 dulu sih Cuman ya Kalau yang keren sih Kita lawan boss Yang apep ini Sama aja sih Yang apep yang 7 Ini juga sulit Seriusan Ini emang harus manual Atau gimana Kita langsung tempur aja Ini dia Animasi skillnya Edan Dan sekarang kita lawan bossnya Yang apep Sama kayak yang digensin ya Gede juga ini bentukannya Serius Tapi gak dikasih lihat animasi skillnya Eh animasi pas Munculnya Tapi lihat Itu Oke Dikil Cecilia Diserang lagi Sama apep Ini speed bossnya Kenapa tinggi banget ya Asli Gue ini fokus ke si bossnya Oke Oke Mokat sih yang ketujuh Yang ketujuh gue masih belum kuat sih ya Masalahnya si bossnya Masalahnya si bossnya tuh gak bisa ke stun kan Imun ya Oke Kayaknya si kristalnya ada yang hampir hancur Terus Terusan Lihat itu Oh my god Mokat Ayo hidupin Hidupin Nah Wah sakit seriusan Serius Tapi Tapi ya itu pve nya Kalau untuk pvp sih Gue masih Perang Poin sih ya Ini juga lawan bot By the way Terus untuk arenanya Gue masih belum pernah coba Apakah worth it kah di arena Dan ini gugur apa coba 12-16 Tapi kalau untuk Perang Poinnya disini ya Kita ngebarisin semuanya Terus kreset Terus kita lawan musuh lagi Tapi defensifnya ya Kita atur dulu disini Oke Seperti ini kita simpan Lalu kita lawan Tantang Dan Bisa Pertempuran cepat sih Ya Seperti ini Untuk penajemen karakter di game ini Kita bisa naikin si skillnya Edan Gak use ya Tapi untuk skill yang bintang 5 Karakter itu susah banget Buat didapet Terus bisa Equipmentnya Ya equipmentnya ada set-setnya Terus juga ada Kita kayak Gacha artefak gak sih Untuk status-statusnya Ini random kan ya Oh gue bisa pakai cepat Apa ini Konfirmasi Dan perkuat cepat Oke Ada peralatan disini Terus juga disini Ada Ya naikin level karakter Resonansi Ini pakai dupe Tapi resonansi Untuk awal sih Gak terlalu ngaruh banget sih Tapi kok untuk sing-sinnnya Thunders judgment Gak king Ya pasti OP sih Namanya dupe ya Terus juga disini ada Askension Askension disini Naikin status Dan juga untuk Askension ketiga Sama ke enam Kalau gak salah Yang ketiga deng ya Ini si skillnya Ada efek tambahan Dan untuk Storynya sih Gue ya 3-16 Mode mudah Mode sulit Mode neraka Itu ya ada Buset Dan juga untuk Eventnya sih ya Ini eventnya Seriusan Wayo banget sih Ini event yang Kita dapetin Kuncinya dari Daily by the way Dan kita bisa Ngedapetin Karakter Dia kan Cuman Udah gue liat Di tier list Dia bukan tier tinggi Alias Ya gue juga udah nyoba Di event Dia gak terlalu bagus ya Dan game ini Bisa reset karakter Yes Bisa Bisa sinkronasi karakter Bisa Tapi untuk reset karakter Kalau karakter lebih dari 30 itu gak bisa di reset Apakah ada cara lain kah Gue itu salah Seriusan Untuk sinkronasi Ya ada disini Nah ini dia Ini bisa kita Untuk legendary Maksimal cuman 3 doang Untuk epic ini 5 Untuk langkah itu 5 juga Tapi legendary cuman 3 doang Yang bisa disinkron ya Dan event di game ini Cukup seru ya Karena ada ceritanya Terus juga dungeon-dungeonnya Ada puzzle Bukan puzzle Kita ngindarin-ngindarin si musuhnya Tapi ya Disini gue udah beres Jadi gak bisa gue liatin Secara full eventnya Cuman disini Ada mode yang kayak gini Ya ada mode seperti ini Disininya kita bisa Nyari chest juga Tapi gue udah 100% Si progressnya Dan Tinggal misi-misi Kayak gini sih Ya tinggal misi-misi Kayak gini Kita ngedapetin yang Gigi ular ini Dimana kita bisa Ngebeli sesuatu Di toko ini ya Ya harusnya tiap hari Gue ngelakuin ini sih Kayaknya lupa deh gue kemarin Dan ini juga masih berlangsung ya Tapi disini adanya Buat gacha Buat naikin skill Yang bintang 5 Dan lain-lain Dan juga disini ada Trial Dan untuk trial Ya gue juga Masih belum ngelakuin Harus sampai yang ini sih Dan sekarang waktunya Kita ke gacha sih ya Jadi disini gue mau nanya ya Yang udah sepuh Untuk bermain game ini Gue kan udah dapet Cecilia tadi kan Dimana gue untuk Yang di permohonannya Gue Ya ininya Clara Sama-sama supporter Tapi dua-duanya World it banget Untuk tipe healer Antara Clara Sama Ahmed ini sih Ya ini healer OP juga Tapi masalahnya Gue ngambil yang mana Seri-san Disini nih Karena ini gue udah 99 Atau gue Ngambil Leora aja gitu ya Tapi ya silahkan komen di bawah Gue Gue mendingan milih siapa Leora kah Atau Ahmed kah Atau Clara kah Atau Gue harus nunggu punya 10 expert legendary gitu Buat Yang ngedapetin Di antara Yang digembok-gembok ini gitu Atau Yang udah kebuka disini Ada yang worth it kah Silahkan komen di bawah Gue bingung sih Tapi Ahmed Clara Dan juga Cecilia Itu supporter Yang worth it banget Buat didapetin Dan juga ya Ini tiernya bagus juga Untuk Leora ini ya Tapi ya kita Gacha dulu disini Dan event yang ini pun Ini serius-seriusan Wow banget sih Di Gue ini udah nyampe 200 ya Di 250 Dapet Buat naikin skill bintang 5 Di 350 Kita dapet Expert bintang 5 Acak Di level 700 Kita ngedapetin Expert bintang 5 Yang Bisa dibilang Element light Kayak yang Cecilia itu Langka edan Tapi harus 700 kali Tapi ya kita Lanjut aja disini Dan untuk langkaannya Untuk legendary itu 1% ya Untuk PT-nya ini 100 ya Untuk PT 100 Kita ngedapetin Expert legendary Oke Boleh apa Cecilia dari sini sih Sama Gayus juga ya Ya kali gue dapet lagi Buset Ini musiknya pas Disini sih Keren banget ya Gue suka animasi Gacanya di game ini loh Asli Oh D3 termasuk Bagus gak sih Era ini ya Bintang 4 tapi Lauren Bardon Tangyun Oke Nah Sudah Sudah 100 ininya Ininya sudah 100 Ini 100 tuh Kita kalau ngedapetin Karakter bintang 4 Dari sini ya Jadi ya Sekali lagi gue bingung Antara Gue ngambil Clara kah Atau ngambil Ahmed kah Atau ngambil Leora kah Untuk Leora sih Gue bakal ngantiin Yang Sunggokong Ini kayaknya ya Tapi ya di video ini Gue cuman ngeliatin Kalau ya gue main Dislite lagi Dan akun gue Emang cukup beruntung Karena ada dia Salah satunya Dan Gue masih bingung Antara Hero yang mau gue ambil Yang mana Leora atau tipe support Yang Clara Atau Ahmed Tapi gue udah punya Cecilia gitu ya Cuman yang Mau bermain game ini Silahkan Karena dari event Terus juga Bansos Reward Dan juga Untuk Rhythm Code Gue udah mau masukin Beberapa Rhythm Code Tapi Entahlah Udah semua Atau enggak Kode hadiah Yang bertenang Sudah digunakan Sudah digunakan Juga ya Buset By the way Gue sukanya Kalau di Karakter kayak gini Lihat ini Ini Terus ini Wow Ini pas dapet Hero nya bukan sih Atau Bukan gitu Gaius Dan satu lagi Dia lah ya Edan Keren sih Tapi ya Kok suka videonya Silahkan like Kusuka channelnya Silahkan subscribe Terima kasih Dan sampai jumpa Bye bye